Intro Adik-adik sekalian ini sangat penting sebetulnya Siapa sebetulnya yang berhak untuk mendapatkan KEP kuliah itu? Yang berhak yang mendapatkan KEP kuliah adalah Pasti siswa-siswa SMA SMK atau sederajat Yang sederajat itu misalnya dia Siswa-siswa Madrasa Alia Siswa-siswa yang alumni paket C Misalnya peningkat kesetaraan yang paket C Itu bisa juga berhak mendapatkan KEP kuliah Jadi bukan hanya anak-anak yang KEP kuliah itu hanya untuk anak SMA saja Kok KEP kuliah itu hanya untuk anak SMA saja? Tidak Anak SMA, SMK gitu ya Lulusan Madrasa Alia paket C Itu gak bisa Dengan ketentuan bahwa Itu lulus pada tahun berjalan Atau maksimal dia 2 tahun sebelumnya Jadi kalau misalnya kita bisa melihat Misalnya untuk KEP kuliah Pendaftaran KEP kuliah di tahun 2023 ini Itu berarti Anak-anak itu adalah anak-anak SMA Yang tamatan tahun 2023 Sama 2 tahun sebelumnya Berarti dia tahun 2021 Eh 2022, sorry 2020 dan 2021 gitu Pak Muni kalau misalnya Angkatan 2020 gimana? Ya sudah tidak bisa tentunya Karena dia kita batasi pada tahun berjalan Dan 2 tahun sebelumnya Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Ini penegasan dan kepada adi-adi sekalian Bahwa KEP kuliah itu Diperuntukkan kepada mahasiswa baru gitu Jadi kalaupun sering ada beberapa pertanyaan di lapangan Bahwa Pak Muni saya juga sebetulnya Masuk alumni tahun 2021 Saya bisa masuk Iya tapi dia sudah posisi mahasiswa gitu Sudah semester 3 misalnya Atau sudah semester 5 misalnya gitu KEP kuliah itu untuk mahasiswa baru Yang berikutnya adalah Dulu seleksi penerimaan mahasiswa baru Melalui jalur seleksi Di Perguan Tinggi ataupun di Politeknik Contoh kemarin di PTN misalnya Dan di baik PTA maupun PTV gitu ya Politeknik Itu ada yang disebut dengan Kemarin seleksi yang diadakan oleh SNBMP Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Di sana 2 jaru seleksi ada SNBP Yang sudah selesai dan sekarang menunggu hasil Yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi Dan ada seleksi nasional berdasarkan tes Yang sebentar lagi akan dibuka Dan tentunya akan di proses-proses Mengikuti ujian UTBK Ujian tes berbasis komputer gitu Nah ini dan liahan seluruh seleksi itu Baik di PTN maupun di PTS Misalnya di PTN itu ada SNBP Ada SNBT Ada juga seleksi mandiri gitu ya Di PTS maupun Juga ada seleksi mandiri Pada Ini ada di sekalian Ini juga penting Menjadi perhatian dari ada di sekalian Pada PRODI Yang terakreditasi secara resmi Dan tercatat pada sistem akreditasi nasional Yang sudah terintegrasikan dengan yang ada di PDD Jadi kita sudah integrasikan dengan PDD Jadi yang Akreditasi PRODI Itu sudah ada di Yang terakreditasi pada Sistem akreditasi nasional Dan sudah tersinkron dengan PDD Dan sinkron juga dengan sistem KIPP Jadi itu secara maksimum dia minimal C atau dia baik gitu Jadi harus dipahami juga bahwa Pada PRODI-PRODI yang sudah terakreditasi gitu Yang ketiga adalah memilih potensi akademik baik Tetapi berasal dari keluarga yang keterbatasan ekonomi Gini Anak-anak pendaftar KIPP kuliah Itu juga harus membuktikan Bahwa dia punya potensi akademik baik Salah satu bukti dia potensi akademik baik Adalah misalnya dia lulus tes gitu Di seleksi Masa Perguruan Tigi dia lulus gitu Lulus tes misalnya dia pakai seleksi rapor Terstasi gitu Itu berarti dia punya potensi akademik baik Lulus UTBK Ujian tes berbasis komputer Dia lulus Berarti dia bisa menunjukkan Dia memiliki potensi akademik baik gitu Jadi artinya bahwa Ini bukan hanya sekedar dia kategori miskin Tapi dia punya Memiliki potensi akademik baik gitu Namun dia keterbatasan Ekonomi gitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton